tempat yang dimana tempat tersebut itu ada hubungannya dengan suatu perjalanan dari sosok yang cukup fenomenal yaitu anak dari Raja Erlangga bernama Dewi Kilisuji nah teman-teman dalam beberapa sumber yang saya baca bahwa Dewi Kilisuji tidak mau mengemban sebuah tahta untuk menjadi Raja pada waktu itu dan memilih untuk menjadi seorang petapa dan disinilah diduga Dewi Kilisuji melakukan perjalanan menuju ke sebuah puncak gunung dan di kaki gunung inilah Dewi Kilisuji melakukan sebuah ibadah bersuci yaitu mandi ataupun bersuci diri di sebuah sumber yang sangat-sangat fenomenal sampai saat ini begitu teman-teman dan tempat ini memang sangat digemari oleh para tokoh-tokoh sepertual untuk melakukan sebuah kegiatan sepertual di dalamnya kita coba samperin teman-teman untuk menuju ke sini ya aksesnya itu sudah sangat mudah sekali teman-teman sudah beda dari zaman-zaman 70 begitu zaman 80-an karena aksesnya sudah bisa dilewati oleh motor nah saya ke sini memakai motor dan disinilah tempat yang berkaitan dengan pemandian Dewi Kilisuji tidak sedikit warga meyakini bahwa tempat ini juga ada kaitannya dengan sosok bidadari teman-teman ada beberapa warga dari sumber tutur turun-temurun yang menyatakan bahwa di tempat ini ini yaitu tempat mandinya para bidadari ya mungkin teman-teman bisa tahu dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan bidadari ya di depan saya ini ada sebuah pohon yang sangat besar sekali dan dibawahnya ada tempat perapen ataupun tempat perdupaan yang mana orang-orang yang melakukan sepertual memberi bunga-bunga begitu dan membakar dupa di sini sebagai wujud penghormatan yang menghormati terhadap tempat ini bahwa tempat ini memang ada kaitannya dengan pecah para leluhur ini pohonnya sangat besar sekali sampai diberi kain ya ala di bali-bali begitu namun kain ini tidak hanya sekedar memberi tanda terhadap pohon ini teman-teman ini ada semacam filosofi yang cukup dalam bahwa kita itu memang wajib menjaga alam ini ya karena kalau pohon-pohon itu ditebang maka dampaknya ya sangat-sangat besar begitu bisa menimbulkan longsor banjir dan sebagainya makanya diberitain ini supaya orang itu lebih waspada lebih hati-hati agar tidak menebang pohon sembarangan sehingga dia berapa ya mempunyai mindset bahwa ini tempat keramat sehingga dia sudah tidak ada niatan untuk menebang pohon menebang pohon besar-besar disini gitu teman-teman nah oke kita coba kakak kesini ya supaya pemirsa di rumah bisa melihat lebih leluasa tentang keadaan terkini di sebuah sendang yang bernama sendang Widodaren nama Widodaren itu diambil karena memang ada beberapa warga dari ya mungkin dari zaman dulu ya itu pernah melihat banyak bidadari-bidadari yang mandi disini nah ini ada tempatnya yang sudah eh di fasilitasi beberapa kotak-kotak ataupun kolam-kolam begitu ya nah ini teman-teman ini sangat luar biasa karena eh kalau pemirsa di rumah datang sini itu bisa melihat langsung bagaimana sumber mata air yang mulai dulu tidak pernah kering ya nah seperti itu jadi dari dalam itu besar sekali tuh sumber mata airnya itu sampai kelihatan gelombong-gelombongnya ya ini baru kan kayaknya iya kan artinya banyak orang yang berdatangan ke sini begitu melakukan kegiatan seperti dua mereka gitu ya ini ada ini baru kayaknya kemarin ini ini bunga-bunga ini masih segar ini segar lain ini ada kelapa apa itu? kelapa apa itu? kelapa kelapa muda kelapa hijau gak? kelapa hijau kelapa hijau terus kemudian ini menyen ya menyen dupa juga dupa kok anak rokok ya? tidak rokok ada rokok juga ini disedot siapa kan? disedot itu penunggu disini ini ini namanya tradisi orang jawa itu memang kental dengan eh apa ya namanya itu sesajen 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 begitu ya Kang ya itu orang minyak ebaran gak? bukan musri ya tapi memang ini adalah eh seperti kebudayaan yang turun temun adat istiadat adat istiadat adat istiadat tradisi orang jawa itu memang seperti itu gitu loh dan ini mempunyai filosofi yang sangat dalam ada minyak ya? minyak apa ya? wangi ya? wangi kental tuh minyak abang ya? merah merah biasanya teman-teman kalau melihat minyak dengan warna merah ini jenis minyak apa ya? minyak cinta oke kita coba melihat lebih jelas ya ternyata memang jumbernya itu warna besar gampung-gampung gitu kan? itu besar loh teman-teman loh kayak gitu loh bisa dilihat ya dan ini gak pernah surut meskipun kemarau panjang itu ya memang depit airnya udah segini aja gitu loh gak pernah sampai besar ataupun kecil ya segini aja dan ini di tengah hutan teman-teman oh itu apa itu? padas itu apa itu kan? kayak seperti karang gitu ya oh iya warnanya kayak kuning ya seperti karang gitu bersih loh kan sebetulnya bersih bersih tapi memang karena banyak pohon-pohon besar sehingga ya simpungi lah eh ini kan daun-daun keringnya pasti berjatuhan ke sini tapi yang jelas ini ya cukup terjaga cukup baik gitu ya betul ada dua kolam kan? ada kolam ini memang untuk laki-laki sama perempuan atau memang untuk perempuan saja ini? enggak seperti ada tahapan-tahapan tertentu gitu oh gitu jadi awalnya itu disitu kan ada anak-anak tangga itu yang turun ke kolam pertama jadi memang sumbernya itu yang di sini hmm jadi mandi di sini dulu setelah itu baru untuk tahapan selanjutnya ke ke sumber utama seperti itu oh berarti ada yang bermalam di sini kan? betul ini kan ada tugas itu lilin kan kadang ada orang juga minta kecugian juga kan? yah namanya manusia ya tujuannya kan macam-macam ada yang untuk penglaris untuk apa ya namanya ya untuk ketenangan batin begitu ya namanya kan semacam-macam lah di sini kan katanya kan di tengah-tengah dari pohon ini loh itu katanya ada putri iya ada semacam penampakan putri iya bidadari gitu makanya namanya tentang utodaren itu utodaren itu aneh ini apa ini? oh pohon lu pohon lu ya pohon lu pohon lu ini dan dan dari beberapa pohon-pohon yang tumbuh di sini ini ada keanehan teman-teman jadi pohon ini semacam kayak memutar begitu loh seperti membentengi sesuatu di dalamnya jadi ada pohon lu lu semua tiga-tiganya loh di tengah-tengah pohon ini teman-teman yang suka ada penampakan sosok perempuan cantik gitu ya seorang bidadari katanya gitu tapi di sini terkenalnya Dewi Kili Suci kan ya Dewi Kili Suci tempat apa ya sebelum menuju ke tempat yang lebih Syamral mandi di sini dulu katanya gitu kayak semacam kalau orang islam kalau mau kemas gitu kayak gitu loh teman-teman ayo lebih jelas lagi kita coba melihat beberapa di sekitar kita ya tuh oke kan tempat sejajinnya oke jadi memang mungkin beda-beda ya untuk mintanya itu ya kayak gitu mungkin di titik-titik tertentu itu memang mempunyai apa ya seperti penjaga masing-masing ya mungkin gitu ada fungsinya masing-masing setiap sudutnya setiap dan di sungai ini Kang eh dulu ya saya pernah diceritakan oleh teman-teman yang bertulut di metal detektor yang mencari-mencari benda-benda kuno di sungai ini banyak didapati pusaka-pusaka ke zaman saja jadi teman-teman yang di sungai ini mungkin apa ya keris gitu ya eh caga petok kayak gitu di sungai ini tempat 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 di daerah Lamonga eh itu ban ini kok ini yuk warna kok beda ya kan yang ini lebih kayak seperti percalet ya kan yang disitu bening beda sama ini apa ini masuk perkorong sabun tidak ya ini berarti ya sendang dua warna itu ada yang warna hijau ada yang bening teman-teman ini kan berarti ada yang habis kembang mandi kembang disini kan adem mah eh adem yuk ini kan banyak bekas bunga-bunga jadi mandi disini berarti banyak orang yang mandi bunga yang setah itu untuk pembersihan diri ya itu untuk minta sesuatu pengasihan mungkin ya supaya yuk ketok nah cerita lain di sini itu juga ditunggu oleh ular sasa kan oh iya aku sempet denger itu di pohon itu yuk ini sebuah cerita dan memang kenyakinan dari masyarakat ya boleh percaya boleh tidak ya itu hak masing-masing eh begini yuk jadi makanya kan lumrah lah kan kalau tempat-tempat tempat seperti ini banyak dihuni oleh sosok astral apalagi tempatnya di dalam hutan ya akses untuk menuju ke sini teman-teman dari jalur provinsi itu sekitar satu jam ya satu jam kalau jumbang plosok dan ini sudah jauh dari pemukiman teman-teman cuman aksesnya bisa dilalui oleh motor gitu oh di luar ini merek habis mandi habis mandi bunga bunganya dibuang kesini yo oh iya leke banyak daun-daun oke pemeriksa eh mungkin cukup yang untuk penelusuran kita di Sendang Widodaren sendang yang cukup fenomenal dan wajib kita lestarikan Alhamdulillah untuk kondisi saat ini sudah cukup baik dan ini rekomendasi sekali untuk teman-teman yang ingin datang ke sini cukup nanti lihat di Google Maps Sendang Widodaren Gunung Tujangan Jombang Jawa Timur semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh Rahayu